Saya terhenyak membaca komentar orang yang grup ini adalah grup pencinta budaya watak. Tapi dia bilang bahwa buku Urbasa Watak belum menjadi kebutuhan. Sesuai dengan iklan TV, belilah sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Dia lupa bahwa dia sekarang bicara tentang budaya, tentang benda seni. Orang yang beli lukisan bisa beli miliar-miliar. Itu karena kebutuhan atau karena keinginan. Beli buku saja, dia pun cinta budaya watak, beli buku saja. Tidak mau, tapi dia bilang pertahankan buasa watak, lep tarikan, tapi beli buku saya tidak. Jadi, terus terang saya kecewa. Ini saya sudah 10 tahun, yang saya sedang tulis sekarang itu sekarang pas Indonesia. Kami berbincang-bincang dengan seorang sastrawan batak, Bapak Sopoltek Pambunan. Dia adalah sastrawan yang juga saat ini lebih fokus menggeluti literasi batak, sastra batak. Kita akan menggali nanti apa kerinduannya untuk sastra batak. Bercinta suara tepian ya, buat tepian sudah cukup lama saya dengar ini. Apa dulu latarnya emang kemudian terjun dan cinta akan sastra dan menggeluti sampai sekarang, kalau tidak salah 40 tahun ya? Di sastra batak? Tidak, artinya sastra nasional ya? Ya, sangat kompleks ya alasan saya untuk kemudian berbelok ke jalan sunyi, saya sebut jalan sunyi ya, merintis sastra batak ini, yang pertama sebenarnya tahun 2011 itu ada sinyalemen ya, ada peringatan dari Kemendiknas, bahwa dari 746 bahasa daerah yang ada pada saat itu, diperkirakan pada akhir abad ini hanya akan bersisa 10%. Berarti kira-kira 75 bahasa daerah. Lalu saya teringat bahasa daerah saya, sekarang saja di kampung kita, orang sudah tidak berbahasa batak. Apakah bahasa batak masih ikut di dalam 75 bahasa yang nanti pada akhir abad ini masih bertahan? Saya ragu. Nah, kemudian saya berpikir, kalau nanti suatu ketika bahasa batak itu punah, lalu anak cucu kita bertanya-tanya, kami tidak menemukan tulisan berbahasa batak. Lalu kita yang penulis-penulis akan disalahkan, termasuk saya, ada dulu misalnya, cucu saya ada dulu, upung saya, soportak tampunan, tapi tidak ada dalam bahasa batak. Itu satu. Kedua, saya tahun 2011 itu menjadi kurator festival sastra internasional di Bali. Saya pikir itu prestasi yang cukup baik, menjadi kurator di sebuah festival sastra ke-6 terbesar di dunia. Lalu ketika saya ketemu kawan-kawan dari luar, orang-orang bulu itu, mereka justru mencari-cari cerita-cerita tentang karifan lokal. Lalu saya pikir, kalau cerita tentang karifan lokal, tentu itu anggul bicara, maunya bahasa lokal. Maksud daerah. Dan kemudian saya ketemu lagi dengan kawan Andre Hirata. Dia bercerita dan mengajak saya bagaimana kalau terjun ke dunia internasional. Saya bilang, kalau saya misalnya ikut Anda ke dunia internasional saya akan menjadi, dan sukses, saya akan menjadi orang keberapa ribu orang Indonesia yang pernah berkiprah di luar negeri. Sementara di daerah saya, belum ada sasta modern berbahasa Batak. Saya pikir ini saatnya saya harus pulang. Itu yang kedua, yang ketiga, setelah pulang tadi. Saya 40 tahun tidak berbahasa Batak. Karena pekerjaan, saya di Jakarta, Cirebon, Jakarta, Lampung, Patitan, Denpasar, Pontianak, Jogja. Itu karena perbedaan pekerjaan kantor, saya pegawai negeri. Sembari sastrawan, tetap juga jadi pegawai negeri ya? Ya, saya menjadi penulis itu dari tahun 1973. Tahun 1981, saya sudah ketua Himpunan Pengaruh Indonesia. Jadi, itu seperti jalan kaki. Ketika kaki kanan melangkah, kaki kiri diam menjaga kesimpangan, nanti gantian. Jadi, antara pekerjaan kantor dengan karir di bidang sastra ini, saya buat begitu bergantian. Ketika kantor menutup kita lebih serius, ya sastra berhenti dulu. Tapi, paling tidak, saya tiap tahun harus merebitkan buku. Pada tiap tahun. Nah, begitu tadi. Jadi, soal saya itu menikah dengan suku lain. Perempuan Manado? Perempuan Manado. Lalu, kemudian, anak-anak saya itu, kalau saya misalnya masih ori, original. Original itu masih paham aktif berbahasa Batak. Kemudian, orang-orang ori ini akan melahirkan KW I, yang bataknya berpasir-pasir. Nah, KW I akan melahirkan KW II. KW II itu, iya, ngerti sih, tapi nggak bisa ngomongnya. Nah, anak-anak saya KW III. Sama sekali nggak ngerti apa-apa. Lalu, saya pikir saya seperti lagu yang ditanam di kampung, tapi berbuah di pengarangan orang. Saatnya saya pulang. Saya harus pulang kampung. Lewat apa? Cara fisik saya tidak mungkin pulang kampung lagi. Karena semua akar sudah ada di tanah rantau. Satu-satunya jalan pulang yang tersedia, yang Tuhan sediakan buat saya adalah melalui sastra modern berbahasa Batak. Lalu, saya merintis itu boleh dari tahun 2012, terbit buku pertama, sampai sekarang, tahun ini. Kalau tahun dulu itu, buku saya pertama adalah sekitar hari Bahasa Ibu, Februari, tahun 2013, 2012. Nah, sekarang, 10 tahun persis saya pada bulan ini berada di totalitas di sastra berbahasa Batak. Nah, itu sebenarnya alasan saya. Kalau bukan kita yang mau mulai, saya lah, saya sebutlah. Kalau bukan saya mulai, sastra berbahasa Batak tidak akan ada. Lalu, kemudian, bahasa Batak ampunah. Ada juga pemicunya, Bang. Bang Bantingstir jadi fokus ke sastra batak itu sosok dari Aji Prosidi. Dia kan pertama di komunitas ekris Indonesia, Sunda, membuat, apa namanya, ranca gitu. Ya, saya kenal Lanjut Rosi, cara pribadi, tapi sama tentang ranca. Ketika saya membuat itu, saya tidak... Tidak motifnya begitu ya? Tidak ada sama. Bahkan saya kirim buku saya ke sana untuk melengkapi perpustakaan. Supaya nanti, kalau anak cucu kita cari buku-buku kita yang ada di mana, di situ ada. Saya kirim. Lalu, tahun 2014, mereka minta biolata saya. Tahun 2013 untuk mendapat penghargaan tahun 2014. Tapi, ya, jadi soal idealisme ya. Saya pikir kenapa, ya, SMP dan Sunda yang memberi saya penghargaan. Karena saya mau berbuat sesuatu untuk bahasa kampung saya. Mana orang-orang kampung saya? Tapi mereka pelopor ya? Pelopor menghargai sastra etnik gitu? Ya, betul. Artinya, saya masih munggu-nunggu waktu itu. Apakah tidak ada dari komunitas Batak yang mau mendahului memberi penghargaan? Kenapa harus dari Sunda? Tapi saya tunggu-tunggu, tidak ada. Tahun 2015, tahun 2014 lewat. Tahun 2015, Maka maju prosedi mengumumkan bahwa saya dapat penghargaan rancati sambil minta maaf. Seharusnya Anda tahun lalu dapatnya. Saya tidak tahu kenapa. Karena saya tidak kirim biodata. Tahun 2015, sudah lah. Tidak ada yang memberi saya penghargaan. Sudah, saya terima saja. Sekarang saya tahu Pak Saud, Voltaq berapa suku etnik yang terus mendengungkan semangat sastra etniknya? Sebenarnya, sebenarnya sejak tahun 1989-1987 ya, Rancati ada. Itu pertama hanya Sunda. Lalu kemudian muncul Jawa. Bali. Inilah terus-menerus sampai dengan tahun 2008. Tahun 2008, Lampung ikut sekali. Oh Lampung, pernah ikut? Habis itu hilang. Hilanglah itu terus sampai tahun 2015. Tiba-tiba kita muncul. Batak sampai sekarang eksis. Ya, itu ya. Masih ceritakan. Bukan hanya eksis di hapat akonnya. Tapi setelah tahun 2015 itu, dan kemudian ada Kongres Bahasa Daira Nusantara di Bandung. Saya bicara di situ. Saya ceritakan bahwa buku-buku kita yang berbahasa Batak itu laku. Bahkan cerita ulang. Ada yang tiga kali, saya baparkan. Ada yang tiga kali, ceritakan ulang. Ada yang dua kali, ceritakan ulang. Dan kita mencetak itu. Bukan 200, 500, 300. Bukan. Sibu 500, 2000. Benar mereka heran. Oh laku? Iya. Sampai Kang Ajit Prosidi bilang waktu itu, kalian cuman ngeluh terus. Buku nggak laku. Tuh belajar tuh sama kawan-kawan dari Batak itu. Lalu cetak banyak, ceritakan ulang tuh. Nah, sejak itu, permuncuran lah yang lain. Sekarang posisinya. Gayo masuk. Aceh masuk ya. Minang masuk. Banjar masuk. Banyuwangi masuk. Dari Tergal, kalau nggak salah, ada masuk juga. Madura masuk. Jadi, bahasa daerah lain, ikut termotivasi untuk bangkit kembali. Nah, khusus Batak, sampai sekarang, kita sudah matikan 9 penghargaan dan caget sejak tahun 2015. Pak Saud, kita kan selalu melihat bahwa di Indonesia ini secara umum ya, gelar itu sangat apa namanya, membanggakan atau dianggap mengangkat derajat seseorang. Di dunia sastra kan gelar itu nggak terlalu penting. Sebutlah tadi, tokoh yang kita sebutkan, Ajit Prosidi. Dia bahkan hanya tamat SMP, bahkan dihargai di, misalnya di Jepang, dia diberi ruang untuk mengajar di sana. Apa pengalaman-pengalaman Pak Saud, sebagai sastrawan yang sudah bergelut lama di dunia ini, dunia sastra ini, tentang gelar ini? Karena selalu mengkategorikan bahwa yang bijaksana atau yang cerdas itu yang gelarnya banyak begitu. Gelarnya, apa ya, mungkin karena pengaruh penjajah terlalu lama di Indonesia. Jadi, ini priority kompleks itu masih kita jaga. Kalau orang tidak punya gelar, tidak mencantumkan gelar, itu tidak begitu dihargai. Pernah suatu ketika ada tahun 80-an, saya, kalau tidak salah, para fitri dan edward putra sirair, hadir pada suatu seminar mengenai budaya Batak di Cikini. Lalu kita mengajukan daftar untuk ikut bicara. Kita tidak menemukan gelar. Sampai malam kita tidak dipanggil. Dan akhirnya, makalah yang saya buat, saya bagi-bagi ke mahasiswa wui di situ. Karena nanti tidak tentukan gelar. Jadi, ya, sebenarnya dalam berkarya, gelar itu tidak mengapa-apa. Seperti yang Anda bilang tadi, Aji Roushidi, bukan SMP. Dengan saya SD pun tidak. Dia tidak punya satu ijazah pun. Tidak lulus SMP, iya. Tidak lulus SMP, iya. Oke. Berusnya, dia tidak punya ijazah apapun. Tapi, bisa menjadi dosen tamu di Jepang. Kemudian, ada banyak. Mersius ditanggang di Medan. Ya, kemudian. Ada banyak. Jadi, saya pikir itu dunia berbeda. Capaian-capaian di bidang sastra, tidak dipengaruhi oleh gelar akademisinya. Ada hal-hal lain, tapi penting dari itu. Tapi, kalau kita lihat, emang, mempengharus, menghalus rasa kita ini kan juga harus disentuh sastra. Kita lupa bahwa para sastrawan itu mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Bangsa ini, makin banyak, makin hebat sastrawannya, makin hebat juga kepekan sosial dari masyarakatnya. Itu yang kita tangkap. Ya. Jadi, apa ya, itu kan harus bertumbuh bersama. Ya. Harus bertumbuh bersama. Sastrawan yang begitu hebat, tetapi, kalangan pembacanya, yang tidak terdidik, tidak dibekalkan dengan intelijensi yang cukup tinggi, ya, untuk menikmati literasi sastra itu, itu akan sia-sia. Jadi, tetap harus bertumbuh bersama. Sastrawan juga harus memberi pendidikan literasi terhadap pembacanya, supaya bisa bertumbuh bersama-sama. pembacalah yang menciptakan penulisnya. Pembacalah yang menciptakan penulisnya. Penulis tanpa pembaca bukan apa-apa. Bicara soal pembaca, kita pernah mendapat data bahwa Indonesia itu dari 61 negara di Surpe, kita nomor 60, tingkat literasi atau kesukaan masyarakatnya membaca. Artinya, benar seperti Pak Saud bilang, kenapa penulis tidak bisa banyak bertumbuh secara ekonomi juga karena pembacanya kurang. Barangkali ada faktornya juga, misalnya Pak Saud, seorang PKW Negeri yang bisa ditopang dana oleh seliri yang dari PKW Negeri untuk eksis di sastra. Tidak banyak seperti itu. Jadi, saya sering mengadakan pelatihan pendulis ya. Kursus pelatihan pendulisan kreatif. Jadi, ada yang bertanya, Pak, apa sih syaratnya untuk menjadi seorang pengarang pendulis sastrawan itu? Jadi, saya tetap tawa saja dengarnya kok, dia minta syaratnya. Apa syaratnya? Ya, syaratnya yang saya tahu yang pernah saya jalan adalah, kau cari pekerjaan lain. Kau harus punya pekerjaan. supaya kau tidak didikti oleh dapurmu. Supaya kau menulis bukan karena potboil. Tapi ada misi. Menulis itu lima A. Pertama, mudah. Kenapa mudah? Karena kita menulis belum tentu untuk dibaca. Ibarat, kita dulu waktu sekolah, guru kita itu membosankan, mengajar ke depan, kita tulis ini seorang-orang ini, apa saja, ada kuisi, ada ini, macam-macam. Habis itu, begitu guru sosok saja, kita buang. Mudah kan? Karena kita menulis tidak untuk dibaca. Hanya untuk meluapkan emosi. Itu mudah. Tapi itu akan menjadi ah yang kedua, menjadi susah ketika kita tahu bahwa yang kita tulis akan dibaca baik oleh kita maupun oleh orang lain. Artinya itu memindahkan sebuah situasi kepada ruang dan waktu yang berbeda. itu akan menjadi susah. Kita akan lihat, kita akan memposisikan diri sebagai pembaca. Mudah enggak dimengerti? Itu ah yang kedua. Ah yang ketiga, indah. Ketika kita sudah mulai menikmati, menulis, ada teman-teman kita waktu SMA dulu, ini bagus ya, puisi mu ya. Oh rasanya aku indah sekali. Kemudian kita kawan-kawan bikinin dong puisi, ini dong, bikinin bikin surat cinta doang. Saya mau mulai indah. kemudian dibuat di koran. Ada honornya lagi, dari novel, dapat O-LT, diangkat ke file, dan kemudian, wah ini tidak sekali. Itu selewati sudah. Saya melewati itu. Tapi ada waktunya, kemudian kita sadar, bahwa talenta Anda itu adalah amanah. Ketika ada peristiwa di jalanan, orang-orang melihat itu, pendangan Anda mulai itu harus berbeda. Anda akan bisa bilang, akan saya suarakan ini. Orang lain tidak. Aduh, kasihan. Aduh, hebat ya. Aduh, kok begini. Tapi Anda penulis tidak. Karena itu amanah. Ini harus saya suarakan. Ini harus saya tulis. Ini harus saya wartakan. Itu ah yang keempat. Ah yang kelima, ibadah. Susah, mudah, indah, amanah, dan ibadah. Lewat itu lebih terbaru ibadah. Lewat penulisan itu. Fokus di Sastra Batak, saya dengar juga Pak Saud memberi edukasi atau mengajak banyak orang, terutama perempuan Batak banyak sekarang penulis yang paling tidak dimentori Pak Saud Waltak Tamunan. Tentu juga karena Pak Saud juga self-publishing ya, sudah mengelola penerbangan sendiri juga. Apa dibalik ini? Apa sebilain misi tadi memang ingin Sastra Batak ini terangkat, bagaimana men-sinergikan semua potensi-potensi yang banyak penulis yang tidak dapat ruang atau kesempatan apa-apa gitu? Begini, pertama, kenapa saya membuat peributan sendiri? Yang pertama adalah siapa yang mau berjudi dengan Sastra Batak? ada enggak orang yang mau? ketika itu ya, kalau sekarang mungkin ada. Ketika itu mana ada orang mau invest ke Pasar Batak? Saya mau. Yang pertama, yang kedua dari sisi saya. Bagi saya, Sastra Bhakti itu orang angsa bertulur emas. Angsanya bertulur emas? Apa makna Cetak ulang 2-3 kali, Cetak 1.000-2.000 buku pervasi Indonesia aja belum tentu bisa seperti itu. Kenapa saya harus kasih ke orang? Kita ada. Untungnya, kemana? Tahun 2016 saya bawa 3.000 buku saya saya bagikan di 50 titik pendidikan di 4 kabupaten ekstrapan luta. Itulah keuntungannya. Saya antar sendiri ke semua sekolah, gereja, rumah baca. saya bagi-bagi itu buku sambil cek sendiri betulkah anak-anak sudah tidak berbahasa batak? Ya. Hanya di Sianjur mula-mula di rumah bacanya Richard Sinaga saya temukan anak-anak berbahasa batak dengan santun dengan baik bagus sekali. Di luar itu tidak. Di salah satu SD, di tes, gurunya tanya kamu tahulah siap? Apa itu? Ibu gurunya sampai mau nangis. inilah. Dia biar tahu itu cabai. Jangankan lah singa. Lah siap saja saya tidak mengerti. SD. Itu di kampung kita sendiri. Nah, jadi kemudian mengenai kenapa saya harus membantu orang. Kalau saya sendiri, saya pikir cukup lah ya. Kalau buku saya juga yang terbit itu mungkin sudah tidak ada yang luar biasa. Ada hukum ekonomi yang saya lupa persis bahwa tingkat kepuasan, margin tingkat kepuasan itu semakin lama akan semakin menurun dan semakin mendekati nol. ketika kita minum air pertama dalam kondisi haus enak sekali. Kedua, enak masih ketiga mula keempat, kelima. Sampai nanti sudah tidak ada lagi margin kepuasan. Jadi, saya melulus dalam menurutkan buku, margin kepuasan itu semakin sedikit. Lebih tinggi kepuasan ketika saya membuat orang bisa menurutkan bukunya. melahirkan penulis. Jadi, Bekham itu kalau mencetak gul sudah tidak hebat. Dia memberi umpan orang mencetak gul. Bicara bahasa, bahasa Batak, kalau kita berpadu atau berpatokan dengan bahasa Batak guleng kita itu kan banyak kekurangan. Kalau tidak salah 20 atau 18 huruf ya bahasa Batak. Kalau aksaranya, artinya kalau dari dasarnya kita menulis lewat aksara itu banyak hal mungkin kendala dalam penulisan. Bahasa Batak misalnya harus ditolong dengan untung kita dibantu dengan huruf latin itu. Bicara aksara Batak kita salah satu dari tujuh suku yang memiliki aksara dan sekaligus bahasa bahasa sekaligus aksaranya. Kita salah satu di antaranya. Tapi saya mohon maaf kepada kawan-kawan seringkali kita terjebak pada fanatisme buta terhadap aksara Batak itu. Kita lupa bahwa ketika kita menulis dalam aksara latin ikutlah aturan huruf latin. Jangan kita bawa lagi aturan bahasa aksara batak itu ke latin. Dan tidak konsekuen. Misalnya saya kasih contoh masih banyak kawan-kawan saya yang menuliskan kak itu dalam aksara latin masih hak di sumukun menang hasi kenapa? Oh, karena di aksara batak tidak ada kak. Kita akan menulis di dalam aksara latin. Ya. Kalau mau konsekuen jangan gunakan huruf besar kecil. karena aksara batak itu tidak ada. Jangan gunakan tanda baca. Jangan gunakan spasi yang terkata. Kenapa hanya H dan K itu yang kita persoalkan? Saya kalau menulis bahasa batak dalam aksara Cina harus dari atas ke bawah. Ya. Kita gak bisa ngotot waksara batak. Harus waksara batak. Ya. Kalau kita menggunakan huruf kanji ya begitu. Bukanya juga bukan dari kiri dari kiri dari kiri ke kanan. Jadi aksara latin mari kita ikut fasilitas yang ada pada aksara latin. Kalau kita nanti pindah ke bahasa batak walaupun itu kita akan tulis bahasa inggris ya kita akan ikut dalam aturan aksara batak. Tidak ada tanda baca tidak ada spasi tidak ada huruf besar kecil. Pengalaman Pak Saud menarasikan kalimat-kalimat lewat bahasa batak menggunakan panduan latin itu lebih tertolong daripada kalau kita acuannya tetap tadi. Saya paham maksudnya. Jadi begini. Tata cara penulisan bahasa batak tidak usah tidak usah kita ikut dengan aksara latin. Bahasa batak dalam aksara latin ada acaranya. Saya sebutlah misalnya parla pela penahida itu harus jadi satu. Bayangkan kita sekarang mengetik dengan komputer layout buku dengan komputer satu karakter saja kepanjang dia akan loncat kebawah. Dan orang membaca parla pela penahida langkah susahnya membaca ini. Saya beranikan diri membuat parla strip lapayan spasif nasidat. Apakah menjadi salah persepsi? Kan tidak. Kita mengetik di komputer mudah sesuai dengan aturan di komputer kemudian orang juga mudah membacanya tidak ada yang menjadi bergeser artinya. Parla pela pel jabu strip parla pel perla strip lapayan strip pasif nasidat. Nah, itu saya gunakan. Sekarang ada nggak editor bahasa batak? Barangkali yang berani ngaku hanya saya. Jadi, Pak Saud berani ngaku bisa. Karena saya bisa lakukan. Saya editor buku saya. semua buku yang saya terbitkan. Walaupun saya edit. Dan saya editor profesional. Selama ini kita jarang dengar editor bahasa batak? Ya, yang budi ini apa? Kan berasal medik nggak ada buku berbahasa batak. Jadi, karena saya penulis dan saya editor dulu di majalah besar. Majalah kartini apa? Majalah kartini ya? Kartini kru memiliki beberapa majalah editor disitu dan kemudian departemen bukunya saya juga disitu. Saya pernah baca bukunya Pak Saud juga menulis buku seorang marketing. Apa lupa namanya? Dulu launching kalau nggak salah. Kalau nggak salah judulnya. curator disitu ya. Kenapa Pak sampai juga menulis buku saya ekonomi dan itu yang saya gunakan buku saya biar sukses mengarang dengan konsep marketing ada saya bukunya baby game dan itu menjadi modul untuk saya bisa menganalisa pasar buku saya dengan pasar marketing seperti sekarang muncul muncul dan itu yang saya inginkan muncul para kompetitor baru para pesaing baru mudah-mudahan ini akan bergeser ke red area red ocean dimana persaingan akan sebagai seru selama ini tidak itu blue ocean hanya saya yang ada disitu sehingga saya tidak punya kontrol saya saya cetak buku saya 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 tidak punya pesaing saya lebih suka itu bergeser ke red ocean dimana persaingan itu ketat dimana kualitas itu akan semakin meroncing persaingan ya makanya saya bilang tadi buku-buku saya yang fast moving kenapa saya tepikkan sendiri yang slow moving maaf ketika kita menulis kita sudah punya feeling ini akan laku ini akan menjadi fast moving kenapa tepikkan sendiri bagaimana sekarang Pak Saud lihat pasar sepertinya orang tidak lagi banyak suka membaca ini karena sudah ditolong di internet online apalagi digital sekarang sekarang lebih banyak orang mendengar menonton youtube apa-apa pesan dari Pak Saud kira-kira kita mengawal atau menjaga bahwa literasi ini harus tetap ada itulah saya bilang jadi sepenuhnya pernah satu ketika di sebuah WA grup saya terhenyak membaca komentar orang yang grup ini adalah grup pencinta budaya batak tapi dia bilang bahwa buku berbahasa batak belum menjadi kebutuhan sesuai dengan iklan tv belilah sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan dia lupa bahwa dia sekarang bicara tentang budaya tentang benda seni orang beli lukisan bisa beli miliar itu karena kebutuhan atau keinginan beli buku saja dia pencinta budaya batak beli buku saja tidak mau tapi dia bilang pertahankan bahasa batak lektari kan tapi di buku saya tidak jadi terus terang saya kecewa ini saya sudah 10 tahun yang saya sedang tulis sekarang itu sekarang bahasa Indonesia mungkin saya akan kembali 10 tahun prime time 10 tahun itu 10 tahun prime time saya saya gunakan dan buku saya sudah ada 20-an yang berbahasa batak saya pikir nanti anak cucu saya kalau marah-marah kenapa bahasa batak pun saya sudah tidak ikut marah-marah ada yang menyebut bahwa bahasa ibu itu bisa hilang kalau tidak ada lagi 500 orang tiap hari membicarakannya tapi kalau kita bayangkan kita masih bicara batak saya melihatnya bukan dari situ itu teoretis sekali dari mana dari mana saya sudah cerita tadi orang original batak itu melahirkan anak-anak yang kw1 yang berpasir-pasir yang berpasir-pasir melahirkan kw2 yang tadi saya bilang ini ngerti sih tapi tidak bisa ngomong ini masih hanya 3 generasi 3 kali 25 tahun betul kata kemendik tahun 2019 bisa punah bahasa batak itu seperti tarombo maaf ya untuk saudara-saudara saya yang tidak punya anak laki-laki tarombonya putus ketika dia punya laki-laki bahasa batak tarombo putus di rumah anda ketika anda tidak mewariskan ke anak anda begitu putus dia rantingnya putus cabangnya putus matilah pohon itu itu yang terjadi anak saya di rumah tidak ada yang bisa tapi saya bayar dengan saya bikin supaya anak-anaknya orang bisa buku bahasa batak konsekuensi menikah dengan putri mana kompensasinya ya gitu saya berbuat karena saya tapi anak-anak saya juga oke terlambat tapi cucu-cucu saya mungkin akan belajar bahasa batak terakhir pak terima kasih ini waktunya suara tepian berbincang-bincang dengan seorang sastrawan hebat apa kira-kira pesan pak saw dengan orang yang menggeluti sastra tadi kan dari sisi marketingnya juga dijelaskan agar jangan patah semangat patah arang menjadi pilihan sastrawan itu kan sebenarnya hebat gitu asal dia terus tahu cara bagaimana dia menghidupi diri survive begitu sebenarnya kalau saya harus berpesan yang pertama sekali pesan saya adalah kepada masyarakat batak seluruhnya bukan kepada penulisnya karena masyarakat itulah yang akan menciptakan penulis itu tadi ya itu judul ketika ada penulis bacalah bukunya dia jadi penbaca yang menciptakan penulis supaya dia menulis lagi itu saja penulis itu akan muncul kalau anda membaca buku apa yang sudah ada baca lagi itu akan menciptakan penulis-penulis baru akan bergairah semangat tapi kalau kita penulis-penulis pembacanya gak ada dan itu sudah saya lakukan guru akan muncul kalau murid sudah ada sudah siap begitu ya sama juga ya ya mungkin bisa begitu tapi maksud saya melaftarikan bahasa batak itu tidak cukup dengan ketika ada postingan berbahasa batak atau ada kemudian orang mempromosikan bukunya lalu mantap hebat live itu tidak cukup melaftarikan bahasa batak bagaimana supaya penulis ini bergairah dan menulis lagi itu tugasnya pembaca soalnya Bali itu kan kita tahu ada ubud Bali yang acara-acara apa pertemuan penulis-penulis internasional datang di Bali karena memang Bali itu eksotik sekarang kan dan otoba ini kan ditata bagus ini rindu gak atau ada gak bayangan ke depan di pinggiran dan otoba atau di kawasan dan otoba itu bertemu penulis-penulis sewat di dunia itu yang saya bilang tadi saya tahun 2011 saya menjadi kurator di situ di Bali ya ya itu tadi yang Anda bilang jadi itu sejarahnya begini saya kebetulan 3 tahun di Bali jadi ketika bom Bali itu muncul tahun 2002 saya di sana saya masih ikut membantu kawan-kawan yang di kutu setelah itu saya pindah ke Pontianak tapi tahun 2003 jadi ini saya sobilongin ya semua masyarakat Bali semua orang Bali ikut merasa memiliki Bali itu kuncinya apakah semua orang Batak ikut merasa memiliki daratau itu kuncinya semua orang Bali ikut merasa terpukul dengan adanya bom Bali lalu semua berusaha untuk recovery dunia sastra membuat festival Ubud Writers pada tahun 2003 mengundang penulis-penulis dari seluruh dunia datang ke Bali dipasilitasi lalu bawa ke tempat lalu Anda pulang ke negeri Anda tulis bahwa Bali aman nah Batak bisa enggak seperti itu bisa enggak kita mengundang harusnya bisa ya bayangan Pak sawat gimana harusnya kan bisa banyak seterawan kita yang hebat-hebat sebenarnya kita sangat banyak sekali yang hebat saking hebatnya ketika disana ada gunung mau muncul oh disana gunung disini pun gunung apa rupanya itu masalahnya ya bukan bro pembantu bukan berkutengok sampai dimana dia disana gunung sini pun gunung apa rupanya itu dia persoalan kita oke Pak sawat terima kasih nih masih banyak sebenarnya yang mau digali tapi karena keterbatasan kesempatan bincang-bincang dengan Pak sawat terima kasih waktunya oke satu lagi silahkan bangga lah menjadi orang Batak dan jadikan bahasa Batak itu menjadi bahasa gaul yang anak-anak muda akan bangga menggunakan itu caranya revitalisasi jadikan bahasa Batak menarik dan dibutuhkan oleh anak-anak muda ya suara tepian Pak sawat sudah menulis 20-an buku ya bahasa Batak bukti konsistensi beliau setelah 60-an buku berbahasa Indonesia ya berarti sudah 80-an buku yang ditulis ya 80 buku yang ditulis terima kasih Sostra Onhebat Pak sawat Polta Tambunan terima kasih tuan tapian oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati